Intro Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi meresmikan Gedung Kantor Koordinator Sumber Daya Air atau Korsda di Singunjuru Kamis 13 Juni 2019 yang tahun lalu hancur diterjang banjir bandang di Garit, Alas, Malang Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi Guntur Priambodo mengatakan pengaktifan Korsda Singunjuru ini dimilai penting sebab lokasinya dekat dengan daerah aliran sungai, Sungai Badeng yang rawan bencana banjir sedangkan secara geografis lokasinya juga tepat di tengah-tengah Kabupaten Banyuwangi Selain peresmian Korsda Singunjuru, Dinas PU Pengairan juga meresmikan alat berat baru berupa satu buah ekskavator Pengadaan alat berat ini bertujuan untuk mengeruk material yang menyebabkan pendangkalan daerah aliran sungai Guntur menambahkan Korsda Singunjuru juga disebut sebagai garasi ekskavator tersebut Lantaran posisinya yang strategis, selain dekat dengan sungai besar rawan bencana secara geografis juga cocok untuk menjangkau seluruh wilayah Banyuwangi Dia berharap dengan adanya alat pengurut yang dimiliki Pemkap Banyuwangi ini upaya untuk mengatasi pendangkalan daerah aliran sungai guna mencegah banjir semakin cepat dan tidak perlu lagi menyewa alat berat ke pihak lain Kepulangan kantor baru untuk mosca Kemarin karena banjir ya Kemarin Dan juga dikagamkan Jadi banjir di jaktari Dan juga dikagamkan 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 lagi Kenapa ini kita kembang lagi menaporkan Semua curung ini Ini tengah-tengah Dan pelayanan Pada masyarakat Tinggi ada di jam gari Akbar Wiana melaporkan